Intro Udah bulan Desember aja nih, biasanya di akhir dan awal tahun banyak produk yang menawarkan diskon besar. Great sale, night sale, dan banyak istilah lainnya untuk pesta diskon, baik di mall atau toko online. Semuanya sibuk memotong harga. Nah biasanya banyak yang tergiur dengan diskon besar. Ini akibatnya kantong jadi jebol. Banyak barang yang dibeli mangkrak gak berguna. Kita coba bahas yuk bagaimana cara mengatur keuangan agar kantong tidak jebol gara-gara pesta diskon. Bersama saya Brenda Andrina, inilah Infonomic. Intro Waktu saya ada pertanyaan nih, jadi kan perekonomian sekarang udah mulai normal ya? Apalagi sekarang itu udah menjelang akhir tahun, dimana banyak banget brand-brand renama yang menawarkan berbagai macam diskon yang menggiurkan. Pertanyaan itu gimana cara kita bisa memanage atau mengatur keuangan agar saat itu kita gak sampai kantongnya jebol nih untuk menanggapi diskon-diskon tersebut. Oke terima kasih buat pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Nah teman-teman disini bisa terapkan mindful spending yang artinya porsi pembelian kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan. Boleh banget loh kalau kita memanfaatin promo diskon asalkan kita pikir ulang nih fungsi pembelian barang tadi. Jangan sampai uang yang udah kita keluarkan malah sia-sia. Nah teman-teman juga harus peliti juga untuk cek keterangan produk, misalkan tanggal kadal warsa. Karena biasanya menjelang tanggal kadal warsa tuh ada diskon besar-besaran. Salah satu tips yang bisa dilakukan supaya kantong gak jebol yaitu dengan melakukan budgeting sebelum berbelanja. Misalkan nih kita punya budget 500 ribu untuk belanja bulanan. Yaudah kita harus komitmen sama angka 500 ribu tadi. Sebelum berbelanja teman-teman juga perlu membandingkan harga dari beberapa toko untuk mastiin kalau harga yang kita bayar itu adalah harga terbaik. Pertanyaan kedua datang dari sosial media. Bagaimana caranya meningkatkan penghasilan di tengah pandemi yang tidak juga selesai? Buat teman-teman yang pengen meningkatkan penghasilan yang pertama kali harus dilakukan yaitu meningkatkan value dan kemampuan diri. Coba deh tanya sama diri kita sendiri. Apa sih yang menjadi kelebihanku? Kira-kira hobi apa ya yang bisa menghasilkan? Kalau teman-teman belum tahu jawabannya gak apa-apa kok. Yang penting kita mulai aja dulu. Kita mulai belajar dan kulik apapun yang buat kita penasaran. Nanti kalau ternyata gak cocok ya gak apa-apa. Kita coba lagi belajar hal baru. Nanti lama-lama juga pasti akan ketemu. Misalnya nih di jaman digital ini dimana banyak sekali konten-konten bertebaran. Teman-teman bisa mulai ngulik gimana cara bikin konten. Dari cara dia nyusun cerita, storytellingnya, terus cara dia menulis sampai ke desain kontennya. Dari hasil belajar itulah kita bisa menawarkan jasa buat orang lain. Kalau hobi nulis, teman-teman bisa jadi copywriter. Kalau hobi edit video dan foto, teman-teman bisa tawarkan jasa jadi fotografer. Atau bahkan ngembangin platform YouTube sendiri. Bisa juga loh kita manfaatin aset-aset yang nganggur. Seperti kita belajar investasi untuk ngembangin aset kita. Atau sewakan aset kita untuk orang lain. Seperti kalau kita punya kamera, kita sewakan kamera. Atau sewakan mobil. Atau peralatan naik gunung yang lagi nganggur di rumah. Intinya jangan berkecil hati kalau belum punya aset. Kita fokus dulu pada value yang bisa kita tawarkan. Biasanya uang itu akan ngikut loh. So value first, money become later. Masih dari sosial media, ada pertanyaan. Apakah tepat merenovasi rumah atau memperbaiki kendaraan dalam kondisi pandemi? Nah kalau ini ada dua pertanyaan yang perlu dijawab sama teman-teman. Yang pertama, apakah kebutuhan ini sifatnya mendesak? Yang artinya kalau misalkan kita lakukan, ada perbedaan yang signifikan. Antara sebelum dan sesudah perbaikan. Contohnya nih ya, dengan kita memperbaiki kendaraan, ternyata bisa loh meningkatkan produktivitas kerja dan bisa mengurangi ongkos transportasi kita. Nah pertanyaan kedua yang perlu dijawab, apakah budget yang dimiliki teman-teman ini cukup? Jangan sampai pengeluaran yang dikeluarkan jadi over budget sehingga mengorbankan budget esensial lainnya. Misalkan kita jadi ngorbanin uang makan sehari-hari atau ngorbanin uang pendidikan. Nah alangkah lebih tepat lagi kalau kita alokasikan juga budget ekstra untuk renovasi ini. Dengan anggapan mungkin aja kan terjadi penambahan biaya dari perkiraan yang disebabkan oleh keterlambatan pengejaan atau faktor lainnya. Kalau dananya dipastikan sudah tersedia, jangan lupa untuk melakukan survei dulu ya dalam mencari jasa tukang, terus juga teman-teman bisa cermati jasa pilihan material yang akan kita gunakan. Ini tujuannya untuk menghindari kesalahan, jadi supaya di kemudian hari itu enggak ada lagi cerita dananya bengkak atau waktu pengerjaan yang molor. Pertanyaan selanjutnya ada di voice note, yuk kita dengerin bareng-bareng. Apakah dana darurat diperlukan dan bagaimana mitigasi risiko dalam mengolah keuangan dalam kondisi pandemi? Yes, dana darurat ini ibarat bumper yang melindungi kita pertama kali kita jatuh. Karena konsepnya darurat, biasanya alokasinya ini digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang enggak bisa kita kontrol waktu kedatangannya. Seperti saat terdampak pengurangan gaji atau PHK pada masa pandemi. Biasanya angka dana darurat ini dihitung berdasarkan pengeluaran kita setiap bulannya. Bisa berkisar antara 3 sampai 12 kali tergantung apakah kita ini single atau kita punya tanggungan seperti keluarga, istri, atau anak. Nah, dana darurat ini perlu direfill lagi ya setelah digunakan. Jadi, dana ini tuh konsepnya standby terus nih kapanpun kita butuhkan. Nah, kalau porsi dana darurat udah keisi, udah oke nih, langkah selanjutnya tuh kita bisa pertimbangkan untuk punya asuransi. Konsep asuransi ini kan macam-macam ya jenisnya ya. Ada asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, ada juga asuransi jiwa. Teman-teman bisa juga loh manfaatkan fasilitas asuransi yang diberikan oleh kantor atau minimal punya BPJS. Jangan lupa, sebelum kita membeli produk keuangan apapun, pelajari dulu produk yang ditawarkan. Baik itu plus maupun minusnya. Dan ingat, sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan skala prioritas kita pada saat ini. Pertanyaan selanjutnya masih dari media sosial. Apakah saat ini diperlukan untuk mengatur keuangan dalam bentuk investasi? Kalau teman-teman sudah memenuhi budget keuangan seperti pos utang, pos dana darurat, pos asuransi, dan ternyata masih ada dana yang tersisa, selanjutnya dana tersebut bisa dialokasikan ke pos investasi. Nah, jenis aset investasi ini juga beragam. Masing-masing punya karakteristik dan resiko yang berbeda. Aset investasi yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tujuan keuangan, dan profil resiko masing-masing. Setiap manusia itu kan unik ya. Kita tuh gak bisa menyamakan cara kita berinvestasi dengan orang lain. Karena itu juga, investasi ini sifatnya bukan ajang kompetisi. Setiap dari kita tuh punya jurnal investasi yang berbeda. Investasi ini merupakan long term gamenya, permainan jangka panjang. Jadi, bukan hanya tentang berapa sih dana yang kita gunakan untuk memulai, tapi juga seberapa lama kita bisa konsisten dan on track dalam perjalanan investasi ini. Saya baru punya usaha toko baju, pengen coba cari pengunjung dengan ngadain sale. Kira-kira sebaiknya berapa banyak diskon ya yang harus saya beri. Lalu bagaimana memperoleh keuntungan dengan menjual barang dengan harga murah? Oke, ini bisa tergantung berapa alokasi biaya pemasaran yang teman-teman alokasikan dalam bisnis ini ya. Angkanya tuh bisa beda-beda. Misalkan nih, teman-teman pengen menarik pelanggan baru. Bisa dimulai dengan memberikan diskon kecil-kecilan. Misalkan 5-10% dengan durasi diskon yang cukup panjang. Sedangkan kalau produknya itu tipikal yang cuci gudang atau udah mau kadal luarsa, teman-teman bisa kasih diskon yang lebih besar. Misal 50-75% dengan durasi diskon yang lebih pendek, misalkan pada saat-saat tertentu aja. Supaya tetap cuan walaupun diskon, artinya kan kita harus menarik pelanggan yang lebih banyak. Teman-teman bisa sesuaikan lagi nih sama promonya. Misalkan ada diskon buy one get one, atau diskonnya diseberikan setelah konsumen melakukan promosi berbentuk ripostory di media sosial. Nah, ini kan secara langsung nggak langsung, mereka juga ngebantuin promosi kan dari produk penjual tadi. Pertanyaan selanjutnya dari media sosial lagi. Kalau ada toko yang terus-terusan ngadain sale atau pesta diskon, itu tuh sebenarnya memang benar-benar harganya dipotong atau gimana sih? Ini balik lagi sih ke strategi penjualan ya. Ada perusahaan yang memang udah memperhitungkan biaya diskon di awal. Misal, pas bikin bisnis plan, perusahaan udah ngitung nih. Mereka pengen bikin diskon setiap berapa bulan sekali. Nah, nantinya perusahaan akan ngitung lagi dengan biaya diskon segini, harga produknya masih dipatok berapa nih. Jadi harga produk tuh dibikin disesuaikan dengan rencana diskonnya. Ada juga promo diskon yang emang dibuat untuk menghabiskan stok barang. Contohnya, barang-barang seperti makanan, minuman yang udah mau kadal warsa. Tapi dijual dengan harga yang murah. Karena daripada rugikan dan terbuang sia-sia, mending dijualnya cepat laku walaupun dengan harga yang lebih murah. Hai Brenda, saya seorang pengusaha kuliner. Saya mau nanya sedikit curhat ya. Jadi, lihat di pasaran sekarang kan bahan-bahan makanan semakin mahal. Nah, saya tuh bingung untuk ngimbanginnya. Saya pengen ngejual makanan saya tuh tetap dalam kualitas yang sama. Kalau bisa sih lebih oke. Tapi saya nggak berani untuk ngejual lebih mahal-mahal amat gitu. Karena jujur kalau dimahalin, saya takutnya nggak laku. Gimana ya? Terima kasih. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan teman-teman. Bisa dengan mencari supplier alternatif. Misal nih, aku jualan baju. Biasanya aku beli kain di Tanah Abang. Nah, karena misalkan stok kain di Tanah Abang lagi menipis, aku bisa coba cari di supplier lain. Misalkan di My Stick atau Pasar Baru. Aku juga bisa manfaatin platform e-commerce untuk bandingin beberapa harga bahan baku sekaligus. Opsi selanjutnya, teman-teman mungkin bisa menaikkan harga ya. Naikin harga ini tujuannya biar kualitas barang kita tetap terjaga. Nah, biasanya dari penjual itu perlu ngelakuin sounding untuk ngasih pengertian kepada pembeli kenapa sih ada kenaikan harga. Kalau teman-teman nggak pengen naikkan harga, teman-teman juga bisa mengurangi persentase keuntungan yang kita peroleh. Atau bisa kita akali juga dengan mengurangi iklan berbayar, terus kita ganti dengan iklan gratis. Beli barang-barang diskon memang menyenangkan. Ya, siapa yang nggak girang, punya barang bagus tapi harganya murah. Tapi ingat, jangan sampai kita membeli hanya karena tergiur dengan pesta diskon. Karena kalau kebablasan, kita juga yang menyesal karena kantong jebol. Jadi, pinjaklah membeli barang diskon. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang cara mengelola keuangan yang baik, saksikan terus Inconomics setiap hari Rabu dan Kamis. Saya Brenda Andrina, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.